Pasokan Korea Selatan dan Amerika Sikat mengadakan latihan penembakan gabungan di Korea Selatan. Hal ini mengakhiri latihan militer gabungan tahunan mereka yang bertujuan untuk menghalangi ancaman Korea Utara. Latihan tersebut dikenal sebagai latihan Freedom Shield. Dimulai pada 4 Maret selama 11 hari dan merupakan latihan pertama sejak Pyongyang membatalkan fakta militer Antarkorea tahun 2018 yang bertujuan untuk meredakan ketegangan pada bulan November. Latihan penembakan langsung juga mencangkup demonstrasi drone pengintai tak berawak dan menampilkan sekitar 40 tank dan mobil lapis baja serta memobilisasi sekitar 300 tentara Korea Selatan dan sekitar 30 tentara Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!